Biri-biri I don't know That's it Jangkyuu That's it That's it I don't know I don't know I don't know I can do it It's a lot It's a lot I don't know I can I don't know Koror, 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 koror I I A Atomic Oke semuanya, kembali lagi dengan Uamu 2 disini Kali ini, gue akan melanjutkan Ngalur setanime yang telah membuat kucing gue menjadi Wibu setelah menonton anime yang satu ini Yaitu Tensei Sitarakendesta episode ke-10 Yang mana di episode sebelumnya Kita telah melihat Amanda yang mengajak Fran Untuk adu mekanik dengannya Dan pertarungan antara petolang rank D dan rank A pun Tak terhindarkan Serangan Fran itu seharusnya bisa mengenai Amanda Jika saja pasif skill Alpha 4 milik Amanda Tidak aktif di saat seperti itu Apa yang terjadi setelahnya? Yah, daripada perasan lagi Sampai membuat kalian minta mama buat masakin kari Jepang Seperti biasanya Jika kalian suka dengan video ini Suprot aja dengan menekan tombol support Dan like di bawah Dan buat yang belum lihat episode pertama yang ke-9 Gua telah menaruh link playlistnya di deskripsi Oke, langsung saja ejek kepala kalian di paham mantap Amanda Selanjutkan kaki di paham unggil Fran Maksud gua selanjutkan kaki senyaman mungkin Dan mari kita mulai alur sitanya Scene diawali dengan memperlihatkan seseorang Yang nampak berjalan menjudanjen laba-laba di malam hari Dirinya nampak tersenyum lebar Sembari membawa sebotol cairan merah Yang sangat misterius Scene kemudian berpindah ke partai petualang gabungan Yang hendak melaksanakan ujian yang kenaikan tingkat Dengan cara menginvestigasi dungeon tersebut Setibanya di dalam Fran dan Siso nampak kagum dengan suasana dungeon di sana Cruz menjelaskan di lantai satu itu Memang terdapat banyak pilar batu dan pengalam Sembari menjelaskan Fran nampak mengangguk-angguk karena fokus mendengarkan Dan Amanda yang melihat Fran pun nampak sangat senang dibuatnya Cruz juga menuturkan tugas utama dari tim peharisan depan Fran adalah mengintai area sekitar Dan membahasmi para monster Cruz pun membenarkannya Dan meminta kawan-kawannya itu untuk jangan sampai lengah Setelah melihat beberapa petualang yang tengah menyusuri lantai tersebut Amanda merasa nolestalgia melihatnya Fran pun bertanya maksud dari Amanda Yang ternyata Amanda memulai karirnya di sana Dan dulunya Dan jenis tersebut sangatlah ramai akan petualang Di tengah semua orang yang waspada Fran pun mempertanyakan Amanda yang banyak uang karena dirinya yang kuat Amanda pun tidak membenarkannya Yang mana Amanda mengaku dirinya dulu sangatlah lemah Saking lemahnya sampai uang saja sulit untuk ia dapatkan Dan dirinya kuat berkat warga kota yang membantunya Cruz kemudian meminta Amanda untuk menghentikan cerita masa lalunya Dirinya dan parti auman naganya pun nampak bersiap Dan singkat waktu Ternyata mereka telah dikepung dari berbagai arah oleh para monster Yang mana monster raba-laba itu ternyata disebut sebagai trap spider Cruz pun nampak bersiap dengan partinya Dan kemudian Terlihat kombinasi yang cukup bagus dari parti auman naga milik Cruz Dan beberapa trap spider pun dapat dengan mudahnya dibasmi olehnya Cruz kemudian meledek Amanda dan Fran Fran yang tidak kebagian jatuh pembasmian Amanda pun merasa tak masalah Dan Fran yang hanya memandang dengan tatapan bodoh amat Meski trap spider tidak terlalu kuat Namun benang yang mereka semburkan cukup mengganggu Karena jika terkena benang mereka Maka tubuh tak bisa digerakkan Namun di lain sisi Benang mereka juga sangat lemah terhadap api Jadi mereka hanya tinggal membakar benang-benang yang menempel saja Ezhel juga memberitahukan bahwa bahan-bahan trap spider cukup bagus Dirinya juga menuturkan supaya mengurangi penggunaan sihir api pada mereka Cruz pun mengbenarkannya Dan semua ocopan itu rupanya tertuju pada Fran Singkat waktu Ketika berada di lantai 2 Fran ingin meminta beberapa tutor pada Amanda Yang mana Fran sendiri tidak begitu paham dengan semua hal itu Amanda pun nampak sangat senang karena Fran yang mengandalkannya Amanda pun mulai menjelaskan mengenai kemampuan tempur Yang mana kemampuan tempur adalah sihir untuk memanipulasi kekuatan mana yang dialirkan dalam tubuh Secara tiba-tiba Furian juga memberingati krat karena ada monster yang mengarah padanya Amanda pun menjelaskan apa yang dilakukan oleh krat barusan adalah kemampuan tempur Selain itu, teknik cambuk miliknya dan teknik pedang milik Fran juga terhitung salah satu kemampuan tempur Singkat cerita Setelah mengejari Fran semua yang ia ketahui Amanda pun memberitahukan jika saja ada guru dengan tipe tempur yang diinginkan Maka latihan bisa menjadi lebih cepat Fran pun membenarkannya dengan bangga Dan entah Fran bicara soal siswa yang lain atau siswa yang nempel di punggungnya itu Setibanya mereka di lantai 3 Cruz pun menjelaskan mengenai tak ada tempat persembunyian yang mencolok untuk para monster di sana Yang bahkan monsternya saja sangatlah sedikit di lantai tersebut Setibanya mereka di satu tempat seperti aula Tanpa diduga-duga Setelah menginjak beberapa jebakan Cruz baru memberitahukan di lantai 3 itu jumlah perangkap yang ada telah meningkat Krat dan partinya yang terlanjur tertipa banyak jebakan pun nampak emosi dibuatnya Karena Cruz yang tidak menjelaskannya terlebih dahulu dari awal Ditinggal kepanikan dan kebodohan dari para petualang Furion meminta mereka semua untuk tenang Parti krat juga nampak berasib sama Setelah ketiga nak buahnya terkena jebakan tembok Namun apesnya Setelah semua kekacauan Cruz meminta Ezel untuk menyingkirkan semua jebakan di sana Berbeda dengan semua petualang yang terkena jebakan Fran dan Amanda nampak mengobrol santai di tengah hujan panah yang ada Terlihatlah Ezel yang tidak sangat mudahnya menonaktifkan semua jebakan di sana Setelah selesai Semua petualang nampak bertepuk tangan dengan aksi yang ditunjukkan olehnya Sembari Amanda yang terus menjelaskan semua hal yang diinginkan oleh Fran Mereka terus berjalan menyusuri dungeon tersebut Dan ternyata Dan ternyata Untuk tingkat lanjutan dari sihir dasar adalah Gempa, laut, neraka, dan badai Sisau pun menuturkan dirinya dan Fran yang telah menguasai 4 lemen dasar Dan untuk tingkat lanjut Mereka hanya bisa sihir neraka Amanda kemudian menjelaskan untuk belajar sihir Mereka harus mengetahui elemen yang cocok dengan diri mereka masing-masing Dirinya kemudian mengambil contoh untuk sihir air Yang harus mengenal dan merasakan air secara langsung Fran kemudian menanyakan sihir angin Amanda Namun Amanda memberitahukan sihir angin sangatlah membosankan Karena dirinya harus mandi angin Dan berlari di sandingi dengan angin yang sangat kencang Dengan sangat sesatnya Fran mendek mencoba metode sesat dari emaknya itu Setibanya mereka ditangga menuju lantai 4 Terlihat jumlah monster yang sangat meningkat Setelah Furion memberikan arahan Mereka pun nampak bergegas sesuai arahan Di tengah itu semua Amanda hendak menjelaskan mengenai elemen sihir gabungan Yaitu ketika seseorang menggabungkan 2 elemen atau lebih menjadi 1 Bersamaan dengan sihir kayu Furion Amanda pun menjelaskan Furion yang menggunakan elemen sihir gabungan Antara air dan tanah Amanda kemudian melanjutkan elemen gabungan lainnya Yang mana air dan angin akan menjadi es Air dan api akan menjadi kehidupan Angin dan api akan menjadi petir Angin dan tanah akan menjadi debu Dan tanah serta api akan menjadi logam cair Fran nampak waku-waku karena mendengar sihir petir Amanda pun mengingatkan mengenai Fran yang menguasai elemen api, tanah, dan angin Yang mana jika Fran bisa memperluas angin dan tanahnya Maka mungkin saja Fran bisa menggunakan sihir petir Di lain sisi Amanda merasa gelisah sekaligus heran Karena orang yang dapat memakai 2 atribut sihir saja sudah sangat langka Apalagi untuk 3 atribut Setibanya di lantai 4 Mereka pun beristirahat di save point dungeon tersebut Dan tanpa disangka-sangka Amanda yang bertanya makanan apa itu Fran pun menjelaskan itu adalah kare Raja dari semua makanan Di tengah rasa terkejut dan merasa Fran sangatlah misterius Furion dapat memandanginya dengan tetapan yang cukup tajam Siso pun merasa terkejut karena Fran memberikan kare pada Amanda Dengan kata lain, Fran telah mempercaya Amanda Setelah makan, Fran pun mempertanyakan sihir selain 4 elemen dasar Amanda pun memberitahukan adanya sihir cahaya dan kegelapan Yang menurutnya, kedua elemen itu bahkan lebih langka daripada elemen gabungan Siso pun melarang Fran memberitahukan bahwa mereka bisa menggunakan sihir kegelapan Di tengah penjelasan Amanda Fran menanyakan sesuatu Yaitu, apakah seseorang yang memakai sihir kegelapan itu digabungan sebagai orang jahat Amanda pun menjelaskan bahwa image yang mereka berikan Memang sangatlah jelek Namun itu hanyalah sihir semata Karena mendengar Amanda yang mengatai kawannya yang aneh Siso pun yakin orang itu benar-benar aneh Saking banyaknya penjelasan dari Amanda Ini reaksi Fran padanya Singkat cerita Kerap nampak merasa aneh karena ujiannya yang sangat lazy Khusus menjelaskan event sebenarnya Akan terjadi di Lat5 Setelah menjelaskan banyak hal mengenai Lat5 Namun menurut Hazel yang paling berbahaya adalah jebakan teleporter Yang bisa membuat orang berpindah paksa Meskipun jarang Namun ada laporan mengenai orang yang dipindahkan ke dalam tembok Ditambah ada juga pola abnormal Yang bisa membuat semua senjata dari orang yang dipindahkan juga akan dilucuti paksa Maka dari itu kursus meminta mereka semua Untuk jangan sampai lengah Tak lama kemudian Fran memanggil Siso Dan kemudian Di tengah ekspresi yang sangat kawai dari Fran Dirinya ternyata ingin belajar elemen ketir Siso pun melarangnya karena baru saja mengaku pada Amanda Bahwa dirinya pertama kali mendengar soal elemen gabungan tersebut Dan merasa akan aneh jika tiba-tiba Fran bisa menggunakannya Siso yang meminta nanti saja untuk belajar sihir petirnya Namun Fran nampak benar-benar tidak sabar Dan tanpa diduga-duga Siso yang lemah terhadap hal kawaii pun berkata mereka hanya akan mempelajarinya saja Dan meminta Fran memakainya nanti saat pulang Ketika diminta untuk berjanji Fran pun paham dan nampak sangat ceria karena hal tersebut Di tengah pengaturan poin dan Fran yang nampak seolah berbicara sendiri Furio nampak meratikan gerak-gerik dari Fran Setelah Siso selesai mengatur semua poin skillnya Pada akhirnya mereka pun telah mempelajari sihir petir Baru saja dilarang oleh Siso Untuk berlatih setelah pulang nanti Akan tetapi Tiba lah mereka di later kelima Setelah menghadapi banyak monster Karena jumlah monster yang sangat meningkat Membuat semua orang kewalahan dalam menghadapinya Baru saja Cruz meminta semuanya untuk jalan sampai lengah Si botak anak buah kerat nampak terkena racun yang ada Dia langsung diberikan penawar racun oleh temannya Setelah berhasil melewati semua jebakan Dan para monster Cruz memberitahukan mereka hanya tinggal mencapai inti dungeon Di bagian terdalam latihan 6 Mereka akan mengambil biji ajaib disana Dan dengan begitu Investigasi dan ujian mereka pun telah selesai Setibanya mereka di later ke 6 Semua monster yang bergombol mulai membuat semua orang sangat kewalahan dibuatnya Mereka pun menyadari jumlah yang terus meningkat dari para monster Akan tetapi Ketika salah seorang partikrat terkena racun lagi Penawar racun yang mereka bawa rupanya sudah tidak manjur lagi Shishou kemudian mengidentifikasinya Dan ternyata racun yang diberikan oleh para monster adalah racun mematikan Fran kemudian diminta oleh Shishou untuk mendetoksinya dengan siar penyembuh Setelahnya Furian baru menyadari monster-monster yang berdatangan semakin kuat Shishou nampak mengidentifikasi setiap monster disana Dan ternyata Lapa-lapa disana tingkatannya lebih tinggi dari sebelumnya Yang mana monster di lantai 6 itu disebut sebagai trick spider Fran kemudian memberitahukan kepada semuanya Bahwa spesies yang mereka lawan saat ini adalah spesies tingkat tinggi yang sangat beracun Semangat mereka pun nampak goyah karena mendengarnya Cruz pun memberitahukan mengenai laporan misi mereka Yang hanya tercantum trap spider Cruz pun merasa ada yang aneh dengan dungeon tersebut Ezra pun memperjelas bahwa dungeon semacam itu Sangatlah berat untuk ditangani oleh parti rang A Cruz pun memberitahkan kepada semua parti untuk mundur ke lantai 5 Cruz juga meminta Amanda dan Fran untuk membukakan jalan mundur untuk mereka semua Singkat waktu di tengah pelarian Karena kedua anak buah krat yang terkena racon halusinasi Mereka pun lari seedan edannya karena membayangkan banyak monster di lorong perlarian mereka Karena mereka yang tengah berhalusinasi Mereka yang tidak memperhatikan jalan nampak menabrak Fran dan membuat ketiganya terjatuh dari sana Di saat baru saja terbangun Secara tiba-tiba Di tengah kepanikan Fran Kedua anak buah krat nampak baru terbangun Dan Amanda yang baru saja tiba pun nampak terkejut dan khawatir Karena yang ada di bawah kaki Fran adalah teleporter Di tengah ketakutan yang ada Fran diminta untuk berpegangan erat padanya Namun ketika cahaya semakin terang Ini yang terjadi Bagaikan orang hilang di tagi hutang Fran berserta kedua anak buah krat nampak menghilang dengan senjata mereka yang berkelempangan di sana Ezra pun nampak terkejut karena itu kali pertamanya Melihat teleporter dengan pola pelucutan senjata Setibai di lokasi yang diduga tempat perpindahan dari teleporter Akan tetapi mereka tidak mendapati siapapun di sana Furion pun terkejut dan menduga lokasi perpindahannya telah berubah Ezra pun nampak heran karena padahal dungeon masternya saja tidak ada Maka dari itu Lokasi perpindahan yang diubah itu sangatlah mustahil Akan tetapi Amanda tidak membenarkannya Dan memberitahukan masih ada satu kemungkinan yang ada Sim beralih ke Fran yang baru saja terbangun Fran mendapati dirinya dan kedua anak buah krat yang ada di dalam suatu ruangan gelap Tanpa persenjataan apapun Dan di hadapan mereka sudah terdapat sesuatu hal yang sangat besar Di saat yang bersamaan Cruz nampak menanyakan apa kemungkinan dimaksud oleh Amanda tadi Amanda pun menjelaskan adanya monster yang tak hanya bisa memasang perangkap Melainkan juga bisa memodifikasinya Di tengah trickster spider yang tertawa Fran nampak ketakutan tanpa adanya Shisho Yang mana diri tak bisa menggunakan skill maupun sihir Tanpa kehadiran masternya itu Di lain sisi Shisho nampak terus menerus menggunakan skill deteksi yang ia miliki Namun tak ada satu pun skill pendeteksinya yang berhasil Shisho pun kebingungan ada dimanakah Fran sebenarnya Dan berakhirlah harus tadi Metensi Star Raken Desta episode ke-10 Jujur aja nih ya Karena durasi yang cukup panjang Gua takut jika akan terkena copyright Maka dari itu gua akan memberikan rating 9,0 per 10 Untuk episode kali ini Mungkin agak turun sedikit Karena sebagian besar berisikan tutorial yang diberikan oleh Amanda pada Fran Tapi ya percaya sama gua Next episode akan menjadi epic battle yang sangat hebat Karena Fran akan berhadapan dengan Trekster Spider tanpa Shisho So, terima kasih buat kalian yang sudah melihat hingga akhir video Dan sampai jumpa di episode ke-11 minggu depan Bye-bye